Caleg inkumban Golkar, Nurul Arifin kalah di daerah pemilihan Jawa Barat 7 yang meliputi Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Nurul mengibaratkan pemilu legislatif lalu, Mbak Perang Saudara. Bagaimana pertarungan antar caleg di lapangan? Ikuti penuturan Nurul Arifin berikut ini. Mbak Nurul, ini kalau kita bicara soal pilih kemarin, Anda mengibaratkan ini seperti Perang Saudara di berbagai media, Anda menyatakan itu. Ini memang sebegitu parahnya pemilu 2014 ini? Iya, memang sangat parah menurut saya, karena kita tuh baru sadarnya dan baru tahu itu adalah pada malam H menjelang pencoblosan. Pada malam H menjelang pencoblosan itu, tim saya di daerah itu telepon dan mereka sangat panik dan berteriak begitu. Ada yang bilang, Bu, ada yang bilang, Teh, ada Mbak, ini bagaimana? Ini serangan amplopnya banyak sekali. Apa Ibu nggak nurunin? Katanya gitu kan. Kita nggak kuat nih, Bu, katanya. Terus saya bilang, Jangan panik, tetap kita kerjakan sesuai dengan niat kita lah, fokus aja, fokus. Saya mencoba untuk meredakan kepanikan mereka. Dan saya tetap meyakini, pada saat itu belum sadar sepenuhnya, meyakini bahwa masa kerja keras saya dan tim yang sudah berbulan-bulan itu tidak melekat di hati rakyat. Saya juga melakukan pendidikan kepolitik kepada mereka untuk tetap memilih dengan hati dan sesuai dengan pilihan mereka. Itu saya yakini betul bahwa esok hari itu tidak akan terjadi hal yang begitu parah dan akhirnya menyakitkan kita semua. Ternyata itu di luar dugaan, ya? Ternyata di luar dugaan hasilnya. Apa saja laporan dari tim di bawah? Ada, ya. Selain manipolitik yang masif tadi, ya? Ada penghitungan yang sangat tidak masuk akal untuk calak-calak tertentu, begitu ya. Dan seperti ada penggelembungan, kemudian sangat tidak masuk akal dalam satu TPS, suara saya hanya dua, misalnya begitu. Itu kan sesuatu yang di luar dugaan, begitu ya. Dan kemudian setelah dianalisa di dua kabupaten lain, suara saya itu tinggi. Seperti di Purwakarta dan di Bekasi, suara saya ada di urutan nomor dua, begitu ya. Nomor satu memang sudah tidak terkejarlah. Kemudian di Karawang, itu suara saya bisa kecil dan jauh ditinggalkan oleh kompetitor saya yang lain, begitu. Dan itu, jauhnya itu sangat tidak masuk akal. Tidak rasional menurut saya, begitu. Walaupun ya banyak hal yang bisa dikatakan karena orang tersebut mempunyai struktur dan sebagainya. Yang saya nggak habis pikir itu, saya membuat infrastruktur sangat cermat, begitu ya. Saya membuat Korkap, Koordinator Kabupaten, Korcam, Kecamatan, Kordes, dan Mitra Kordes. Saya memang tidak membuat saksi di setiap TPS, karena itu adalah kewajiban partai. Dan jelas kalau saya harus menggunakan, membentuk setiap saksi pribadi untuk saya, saya tidak sanggup uangnya, begitu. Nah, kemudian dari analisa-analisa tersebut, saya menyimpulkan bahwa memang saya tidak bisa masuk ke unsur struktur partai, karena memang dikooptasi oleh caleg-caleg tertentu yang memang dia sebagai ketua DPD, ataupun dia memang menguasai, mendominasi struktur tersebut. Jadi memang... Dan mereka juga yang menjadi pesaingan dari sana. Iya, iya. Dan memang tim saya adalah tim independen, begitu. Yang saya bayar mereka, saya gaji mereka, dan saya datang, sehari itu saya datang ke tujuh titik di tujuh desa. Bayangkan, begitu. Jadi saya sudah membuat sangat sistematis pekerjaan politik yang memang saya yakini kebenarannya, begitu. Tapi yang tidak saya lakukan, itu adalah irasional politik tadi. Berapa dana yang Anda keluarkan untuk pemilih ini? Secara keseluruhan, kurang lebih 1,5 M. 1,5 M. 1,5 M. 1,5 M, ya. Dan itu berjalan tujuh bulan, sebetulnya. Dan saya kira saya cukup hemat, ya, karena memang saya tidak jor-joran, begitu. Saya ingin, apa ya, ya, terukur, begitu. Saya bukan bisnismen, tapi saya ingin melakukan segala sesuatunya terukur. Dan salahnya, kalau itu dianggap kesalahan, saya memang tidak ngebom uang pada hari H tersebut. Bukan saya tidak ada dananya, ada si uangnya kalau memang mau dipaksakan. Tapi itu, hati kecil saya mengatakan, itu bukan cara saya. Dan sistem pemilu kita kan memang memberikan peluang yang luar biasa, bahwa persaingan juga terjadi di internal partai politik. Dan itu sebetulnya yang Anda rasakan selama ini. Iya, betul. Memang selama dari pemilu ke pemilu, persaingan itu sesungguhnya di antara internal, di tingkat internal. Jadi bukan di eksternal. Kalau dengan luar partai, justru kita itu bisa berteman, bisa berkomunikasi, bisa mencuri-curi informasi tentang survei. Karena bayangkan, di survei sampai dua minggu terakhir itu, posisi saya masih nomor satu. Jadi kan, itu yang kemudian membuat kami itu sedikit tidak percaya. Dan sesungguhnya, dari pemilu ke pemilu itu, pertarungannya adalah di tingkat internal. Masih mau menjadi wakil rakyat? Saya kira menjadi wakil rakyat, ini tantangan ya. Jadi saya selalu ingin, kalau saya pribadi itu, saya selalu ingin memberikan yang terbaik. Saya bekerja secara serius, optimal, karena memang itu sudah menjadi seperti yang melekat pada diri saya. Tapi melihat hal-hal seperti ini, saya memang ingin terus di sini, walaupun saya mungkin tidak di DPR lagi, tapi saya akan tetap bekerja di partai, begitu, untuk nantinya menjadi tim asistensi dalam perumusan undang-undang di fraksi. Saya membayangkan seperti itulah. Jadi tetap komited saya untuk partai, di samping itu juga ya saya bekerja untuk LSM-LSM yang memang terkait dengan pendidikan politik, good governance, dan pilihan saya adalah tentang humanisme atau pluralisme itu. Mbak Nurul, terima kasih banyak sudah bersama kami di Let's Vote.